Perbedaan dibajet aja Beneran beneran Karena sebelumnya kan Mbak Wensara Dia pernah sempat nampan-nampan besar di industri film Indonesia lah Dan sekarang sama Dikta nih apa bedanya gitu Silahkan Perbedaannya menurut aku Mas Dikta itu bukannya cuma sekedar Lawan main atau poster aku di film gitu Tapi kita juga dekat Sebagai Sebagainya Ini kaya dijagain Itu yang ditunggu Oke Nah, lambernya dapet kontek Broni sudah, Broni sudah CumiCumi.com, omar Oke, bos Bagaimana pilihan itu jadi hampir situ dimotong Sebagai teman dekat gitu ya Jadi sama Mas Dikta itu Jadi apa? Beda ini bukan close friends nih Oke, apa-apa Terus aja terus Udah 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 Gak, tapi jujur Aku ini kan tipe yang mungkin orang ngeliatnya tuh aku kayak open book ya Kayak seneng cerita, seneng apa Tapi sebenernya Yang orang-orang tau tuh mungkin layer pertama di kehidupan aku aja gitu Atau apapun yang memang pengen aku ceritain ke orang Tapi sama Mas Dikta Karena kita memang dekat selain jadi lawan main gitu ya Maksudnya kita sering sharing gitu Dimana, dimana? Jadi banyak momen-momen tuh yang gak pernah aku share ke orang lain Aku share ke Mas Dikta gitu Ini tuh karakter cocok banget kalau Mas Dikta yang main Karena ada adegan yang sama kayak di dunia nyatanya gitu Yaitu adalah di saat Mas Dikta itu nasehatin aku bahwa Jangan iya-iya terus jadi orang gitu Karena gue misalnya suka curhat kayak ngeluh Mas, tadi aku gini, tapi aku gini gimana caranya gitu Nah Mas Dikta tuh pernah nasehatin aku kayak Kamu tuh gak apa-apa baik, tapi jangan iya-iya terus Sekali-sekali tuh harus ngomong enggak daripada kamu yang mendem atau apa Nah itu tuh ada kan di adegan itu Ada, betul Jadi pas aku baca skripnya aku ngerasa kayak Ih, jadi inget gitu Mas Dikta tuh pernah kayak gini Aku pernah diajarin Tapi kalau yang di bloopers kan ada Oke, kita ngomong-ngomong Ada yang gak, ada yang gak? Di bloopers ada yang bilang Gimana, gue gak ya lo udah kayak orang jatuh cinta beneran gak? Iya gak? Gak bener? Gak bener? Di bloopers tuh ada Itu CGI, itu CGI Itu CGI, Uma itu jago banget CGI-CG Ada-ada, ada di bloopers tuh ada Akhirnya habis take terus kayak Gimana gue liatin kayak orang jatuh cinta beneran gak? Gitu Kenapa sih aku dimasukin loh kalau ada Gua konfirmasi sama gue ya Gua konfirmasi kan? Gua konfirmasi gitu Gitu bisa reksekutif ya Bener-bener ya Iya, karena itu tuh demi mendalami karakter tarik dan basara Tujuannya memang ke arah karakter development karakter Iya, tapi maksudnya Iya Maksudnya as a person Yes Aku juga banyak belajar sama Mas Dikta gitu loh Karena ya itu tadi harus baik sama diri sendiri dan gak apa-apa juga untuk marah gitu Gak apa-apa juga untuk bilang enggak tapi tentu dengan cara yang baik juga kalau mau marah kayak gitu-gitu Nah makanya aku ngerasa Tari sama Baskara tuh chemistry jadi cepet dibangun Karena ya di aslinya juga aku sering sharing masalah hidup aku sama Dika gitu Oke siap terima kasih